Intro Lirik jingle kreatifesia diperkenalkan pada malam geladiner di gedung Maligaya, Pancasila, belum lama tadi. Jingle kreatifesia itu diciptakan langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudato Janah, atau yang akrabisapa Acil Oda. Atas ciptaan Lirik jingle kreatifesia itu, Acil Oda mendapatkan apresiasi yang disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda, Kementerian Pemuda, dan Olahraga atau Kemenpora RI, Tri Winarno. Tri Winarno mengatakan jingle kreatifesia yang diciptakan Acil Oda dapat mendorong ke pemuda melalui karya seni serta pengembangan kebudayaan daerah. Dan kreatifesia ini merupakan upaya pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan apresiasi, memberikan ruang akses bagi anak-anak muda yang berdedikasi, juga termasuk lembaga teman-teman di Spora yang berdedikasi, di dalam melahirkan karya-karya kreatif, kemudian juga di dalam penciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa. Terima kasih. Kemenpora juga berharap laut ajang kreatifisian, diharapkan bahwa teman-teman individu, pemuda, kemudian teman-teman komunitas bisa saling bertemu, berbagi, ya kaitan dengan knowledge, narasi-narasi program layanan kepemudahan, yang lebih istilahnya adjustment-nya, ya betul-betul anak muda. Kemenpora juga berharap laut ajang kreatifisia. 2024 ini dapat menjalin kebersamaan antar sesama pegiat kreatif. Kreatifisia sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan apresiasi bagi anak muda yang berdedikasi. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin.